Ya guys, Tokyo Verdi vs Renova Yamaguchi akan berduel dalam pertandingan pekan 10 J League 2 2022 Besok minggu 17 April, laga Tokyo Verdi vs Renova Yamaguchi FC akan berlangsung di Ishinme Live Stadium Markas Renova Yamaguchi, pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu setempat Wajib menang memang ambisi utama Tokyo Verdi dalam laga ini Berstatus sebagai tim tamu, 3 poin wajib didapatkan agar mereka bisa meraih gelar juara J League 2 dan dipromosikan ke J League 1 musim depan Pratama Arhan debut Ya, profil Pratama Arhan sudah masuk dalam squad utama Tokyo Verdi di laman resmi klub Namun, dalam keterangannya tertulis Arhan di posisi gelanda Hal itu diketahui dari unggahan di akun liter resmi klub kasta kedua Jepang atau J League 2 itu Dalam unggahan itu tampak foto Arhan dengan kostum hijau yang jadi kebanggaan Tokyo Verdi Arhan tertulis akan memakai nomor 38 di musim ini Menariknya, posisi Arhan justru bukan sebagai back kiri tetapi sebagai pemain tengah dalam keterangan di laman resmi klub Keterangan ini berbeda dengan posisi yang selama ini ditempati Arhan Mantan pemain PSIS Semarang itu merupakan seorang back kiri Peran itu dilakoni yang bersama PSIS dan juga tim nasi Indonesia Aneh memang Bagaimana sebenarnya pemikiran pelatih Tokyo Verdi Takafumi Hori? Otak bisa jajak kebalik Arhan tidak dalam posisi favoritnya Supporter pun terheran-heran Apa yang sebenarnya ada di otak sang pelatih? Mungkin saja itu bisa akan membuat rusak permainan sang pemain Atau memang pertama Arhan ingin mencoba posisi itu? Ya, itu bisa saja Mengingat pertama Arhan adalah pemain yang multi talenta Dia bisa di posisi manapun Soalnya dia sudah biasa bertahan dan menyerang waktu di tim nas kemarin Arhan sendiri telah diperkenalkan secara resmi oleh pihak klub secara langsung di stadion Ajinomoto pada awal April lalu Arhan hadir di stadion saat Tokyo Verdi berjuang Oita terintah dalam laga lanjutan J League 2 Pemain berusia 20 tahun itu muncul di stadion untuk kali pertama sejak resmin direkrut Tokyo Verdi dari PSIS Pemain muda terbaik di BLA FF 2020 itu bahkan sudah lebih dulu berlatih dengan rekan-rekan setimnya Hanya saja Arhan masih harus menanti untuk bisa melakoni debut bersama klub yang berdiri 53 tahun silam tersebut Arhan bergabung dengan Tokyo Verdi untuk kontrak selama 2 tahun Arhan pun berhasrat membawa Tokyo Verdi promosi ke J League 1 musim depan Terima kasih telah menonton